Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar ayah bunda Semoga ayah bunda selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Selalu sehat walafiat Amin Ayah dan bunda Kali ini saya bu Iis akan menjelaskan Cara bercerita ananda kepada teman-temannya Di masa pembelajaran jarak jauh Nanti insya Allah ananda akan mendapat jadwal dari sekolah Yang pertama Disini ayah dan bunda Menyiapkan buku cerita anak Yang halamannya tidak terlalu tebal Atau tidak terlalu banyak Serta gambarnya terlihat jelas atau agak besar Yang kedua Ayah dan bunda terlebih dahulu menceritakan Jalan ceritanya kepada ananda Dan nanti ananda akan mengulang Cerita yang sudah diceritakan oleh ayah atau bunda Dengan bahasa anak atau bahasa mereka sendiri Dengan cara melihat gambarnya Disini tidak membaca kalimat Jadi hanya melihat gambar dan bahasa anak Yang keempat Karena kita bercerita dalam masa pandemi Atau online Jadi kami harap ayah dan bunda Bisa membantu anak dalam memegang buku cerita Supaya nanti ketika ananda bercerita bisa terlihat jelas Di kamera teman-temannya Seperti itu Nah selesai bercerita Disini ananda juga boleh Menyiapkan Maksimal tiga pertanyaan Untuk diberikan kepada teman-temannya Jadi disiapkan Pertanyaannya misalnya Apa judul buku tersebut Atau siapa nama tokoh-tokoh dalam buku tersebut Atau sedang apa mereka Seperti itu ayah bunda Nah ayah bunda Saya akan mencontohkan Cara bercerita Kepada ananda Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Hai teman-teman Nama aku Bu Iis Hari ini aku mau bercerita Judulnya Aku punya buku Judulnya Ceritanya adalah Alhamdulillah Allah menciptakan hujan Oke teman-teman Selamat mendengarkan Setelah anak-anak memberikan judulnya Anak-anak Masih terlihat di depan kamera Tapi ketika bercerita Boleh hanya gambarnya saja yang terlihat Di depan kamera tersebut Supaya teman-teman lebih jelas Misalnya seperti ini Nah ini hanya terlihat Gambarnya saja Dan anda bisa Sambil berbicara di belakang Alhamdulillah Allah menciptakan hujan Untuk kita semua Wah Wah Alhamdulillah Alhamdulillah Di negeri kita Ada musim hujan Sehingga kita tidak mengalami kekeringan Lalu Jika tidak ada hujan Maka pohon-pohon akan susah tumbuhnya Seperti di gurun pasir Wah Hujan membuat bunga-bunga tumbuh Bunganya ada yang merah Ada yang berwarna ungu Kuning Dan putih Indah sekali ya Semua bunga-bunga ciptaan Allah itu Kalau ayah dan ibu tidak melarangku Aku ingin sekali loh Teman-teman Main hujan-hujanan Karena hujan Sawah petani tidak kekurangan air Wah Petaninya senang sekali Karena sawahnya bisa subur Dan padinya tumbuh dengan banyak Tapi hujan bisa menyebabkan banjir loh Terutama jika buang sampah sembarangan Makanya teman-teman Kita buang sampahnya jangan sembarangan ya Nah Karena hujan Orang menciptakan payung Payung sangat berguna Untuk melindungi tubuh kita dari hujan Wah Setelah hujan turun Biasanya kita bisa melihat indahnya pelangi Hujan berasal dari air laut yang menguap Lalu menjadi awan Dan jatuh lagi menjadi hujan Semuanya karena Allah Alhamdulillah Nah Teman-teman Itulah cerita dari aku Dari Bu Iis Sekarang Bu Iis Mau kasih pertanyaan ya Buat teman-teman semua Pertanyaan pertama Apa judul buku cerita Bu Iis Siapa yang bisa jawab Oke Ya betul Yang kedua Adalah Pertanyaannya Nah Bila tidak ada hujan Maka 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 kita akan apa ya Teman-teman Iya Betul Kekeringan 100 Dan Bila kita Yang pertanyaan ketiga Bila kita buang sampah sembarangan Buka terjadi apa sih teman-teman Ya betul Terjadi banjir Terima kasih teman-teman Sudah mendengar ceritaku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Seperti itu Ayah dan Bunda Kira-kira cara Bercerita Ananda Kepada teman-temannya Ada pun disini Saya akan membacakan 12 manfaat Untuk bercerita ini Satu Kemampuan berbahasa meningkat Dua Kemampuan mendengar meningkat Tiga Kemampuan berkomunikasi verbal meningkat Empat Kemampuan konseptual meningkat Lima Kemampuan memecahkan masalah meningkat Enam Daya imajinasi dan kreativitas bertambah Tujuh Kecerdasan emosi bertambah Delapan Nilai moral bertambah Sembilan Wawasan bertambah Sepuluh Pengetahuan ragam budaya bertambah Sebelas Mendapatkan relaksasi jiwa dan raga Dan yang dua belas Terjadi keakrapan emosi Antara anak Dan orang tua Ketika bercerita Atau Anak Kepada Kepada teman-temannya Ketika Bercerita Seperti itu Nah ayah bunda Sekian dari Bu Iis Mudah-mudahan Bisa membantu Untuk ayah dan bunda Dalam Menjelaskan Cara bercerita Kepada anak Terima kasih Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih